Ya Alhamdulillah untuk support dari keluarga Dede udah ada Kalau sejarahnya mungkin karena saya itu masuknya gak dari pertama ya Pak ya Jadi saya itu jadi admin itu sesudah 3 bulanan terbentuknya les luar Bandung Jadi baru saya masuk jadi admin sebelumnya saya anggota Sebelumnya kalau gak salah sih sama kayak Leslar yang di TV Agustus tanggal 24 Agustus Kan mereka kan interview di OMS itu kan 23 malam 24 Nah Leslarnya kebentuknya pas besoknya tanggal 24 nya Tujuan pertamanya karena kita sehobi kali ya Pak kalau disebut hobi gitu gimana bukan hobi Kesamaan apa ya kesukaan kita yang sama gitu mungkin dari sana Jadi terbentuk fanbase Leslar dan untuk fanbase wilayah mungkin untuk mempermudah Member-member yang ingin ikut fanbase Leslar di tiap wilayah makanya diadakan Ya fanbase Bandung, fanbase Jakarta, fanbase daerah lainnya mungkin gitu Ada juga sih komunikasi antar admin misalkan admin Bandung sama Garut sama Hongkong juga Suka ada komunikasi antar admin gitu Pak Ya PT Nisa pengen tanya nih kegiatan-kegiatannya apa sih sebenarnya nih kegiatan-kegiatan utamanya Dari Leslar Lovers Bandung nih Ya sama-sama itu kan saling dukung karir antara dede sama kakak Terus kalau buat di Leslar Lovers Bandung Kadang kemarin terakhir kita madain bakso, meet up kayak gitu Kalau untuk aturan setiap fanbase beda-beda ya aturannya Kebetulan kalau di Bandung juga punya aturan sendiri gitu Ya emang gak boleh saling membuli Terus gak boleh barbar Sama-sama support itu karir kakak sama dede Terus Apa sih Diharuskan untuk topan kayak gitu ya Kalau misalkan di dalam grup WA Ya Alhamdulillah untuk support dari keluarga dede Udah ada seperti dari omnya tuh Om Kevin Kalau dari keluarga kakak Ada kakaknya tuh Kakaknya Bang Ben Mereka sih Iya itu apa sih Ngedukung Ngedukung Kita gitu Selama di jalan yang benar gitu Mereka ngedukung Kalau misalkan kita salah ya diingetin Ngedukung Ngedukung Terima kasih telah menonton!